Intro Makamah Kostusiti tidak dapat menerima permohonan Nesi Kalfia, Imam Suhadi, pasangan calon pilkada Lambung Tengah. Demikian dinyatakan MK dalam sindang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwarusman. Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan makamah mengatakan terhadap dalil pemohon mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Adanya dukan politik uang setelah mendengar jawaban termohon, keterangan bawah selu, dan pihak terkait. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan hingga tingkat bawah selu RI dan telah diputus pelanggaran politik uang tidak terbukti. Dengan pertimbangan tersebut, makamah menilai tidak ada alasan hukum bagi makamah untuk menyimpangi syarat ambang batas risih suara pengajuan permohonan sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam sindang pendahuluan, pasangan calon Nesi Kalfia, Imam Suhadi, mendalilkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan pasangan calon Musa Ahmad Ardhita Wijaya. Menurut pemohon, pelanggaran berupa praktik politik uang yang terjadi di seluruh kecamatan di Lampung Tengah itu telah diputus terbukti oleh pengadilan. Dengan dalil itu, pemohon meminta kepada MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon Musa Ahmad Ardhita Wijaya. Selanjutnya, pemohon juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU Lampung Tengah tentang penetapan rekapitulasi hasil penguntungan suara serta membatalkan pengeluaran suara pasangan calon Musa Ahmad Ardhita Wijaya. Ilhamir Yadi, Hamdi, MKTV News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!